Rekapitulasi suara nasional Papua Tengah, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya Menurut rencana, malam ini KPU akan merampungkan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah Rapat ini saudara sempat tertunda karena menunggu KPU Papua Tengah sampai di Jakarta pada minggu sore Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan proses rekapitulasi suara pemilu Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di gedung KPU Jakarta Selamat malam Masni, hingga malam ini sudah sampai mana proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional? Iya, untuk malam ini memang dirancanakannya akan ada rekapitulasi untuk Provinsi Papua Tengah Namun hingga saat ini masih dilakukannya persiapan untuk rapat rekapitulasi Papua Tengah ini sebelumnya Dari Komisioner KPU, Agus Melas itu menyebutkan bahwa rapat rekapitulasi ini dilaksanakan Mulai dari pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat Namun hingga saat ini dari pantauan kami di KPU RI ini masih belum dimulai dan masih dilaksanakannya persiapan seperti itu Untuk kenapa? Untuk rapat ini sempat tertunda hingga sore, maksud kami hingga malam ini Karena memang dari KPU RI ini masih menunggu dari KPU Papua Tengah ini sampai di Jakarta pada sore tadi seperti itu Dan untuk rekapitulasi nasional ini yang telah dilaksanakan oleh KPU RI ini totalnya sudah ada 32 provinsi Dari 38 provinsi dimana ini sisa 6 provinsi lagi yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan juga Papua Barat Daya Dan jika malam ini dilaksanakannya untuk Papua Tengah berarti ada sisa 5 provinsi lagi Yang dimana dari Komisioner KPU menjelaskan bahwa besok akan dilaksanakannya ke 5 provinsi ini untuk dirapat rekapitulasi suara nasional Untuk lebih jelasnya berikut merupakan pernyataan dari Agus Melas Komisioner KPU Hasil PSU Kuala Lumpur itu sudah selesai tinggal kita bacakan Satu provinsi malam ini kan sisa 6 ya Sudah 32 provinsi sampai dengan tanggal 16 Maret Kemudian tanggal 17 ada 1 sisanya di tanggal 18 Biasa gak tau apa istilahnya itu di geber atau enggak Tapi yang jelas 18 Maret itu terjadwal di kami Sisa provinsi 5 provinsi itu akan ada semuanya di Jakarta Selain dari 5 provinsi yang akan diselesaikan pada esok hari pada rapat rekapitulasi nasional Ini juga akan dilaksanakannya rapat rekapitulasi untuk Untuk dari PPLN Kuala Lumpur Malaysia yang sebelumnya ini sempat tertunda karena adanya pemungutan suara ulang Dan jika dari KPU ini menargetkan memang ini ditargetkan untuk dari rekapitulasi ini selesai sebelum tanggal 20 Maret 2024 Dimana untuk target dari hasil semuanya itu pada tanggal 20 Maret 2024 Untuk hasil sementara dari rekapitulasi nasional untuk Pilpres ini sendiri Dari pasangan Anis Muhaimin ini unggul di 2 provinsi Untuk pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi Dan juga untuk pasangan Ganjar Mahfud ini belum unggul di Provinsi Wanampun Namun kita tetap menantikan bagaimana hasil rekapitulasi Dan juga termasuk bagaimana nanti berlangsungnya jalan rekapitulasi nasional Untuk dari Provinsi Papua Tengah Baik terima kasih jurnalis Kompas TV Mas Nira Mawati Yang melaporkan bagaimana proses penghitungan suara di gedung KPU Jakarta